Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Shalom, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Karena kita tahu Tuhan begitu setia kepada kita. Kasihnya selalu baru di setiap pagi dan kasihnya yang menopang kita hingga kita ada di tempat ini, di saat ini. Mari kita bersyukur, beribadah dengan sekenap hati, kita percaya Tuhan hadir dan Tuhan memberkati ibadah kita. Kita tunduk kepala bersama-sama saudara-saudaraku, kita awali ibadah kita dengan doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang baik ini, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk kami mencari wajah Tuhan. Kami percaya bahwa dua, tiga orang berkumpul, bersehati di dalam namamu ya Yesus, maka engkau ada di tengah-tengah kamu. Kau bertahta di atas ujian dan penyembahan umat yang kau kasihi di pagi hari ini. Dan waktu kami menyembah Tuhan dengan sungguh, di saat itu kami menerima kekuatan yang baru, kami menerima kelegaan, kami pun menerima sukacita yang melimpah. Bahkan kami pun tahu, kami akan mengalami kuasa-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengasihimu. Waktu kami menyembah dan menguji, kami mau persembahkan semuanya itu dari hati kami kepada Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan, biar nama Tuhan diberkati, dimuliakan, dan hati Tuhan disenangkan. Sungguh, tidak ada seorang pun dalam hidup kami yang seperti Engkau. Allah kami yang baik, yang setia, dan selalu menyertai kami. Segala pujian dan kemuliaan di dalam ibadah kami ini, dalam pelayanan kami di pagi hari ini, hanya bagi nama Tuhan saja. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan kami menyambut kehadiran Tuhan dengan hati yang sangat terbuka. Amin. Tak ada yang dapat gantikan, kasihmu di dalam hidupku. Kasihmu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopaku, menjagaku, hanggaulah halaku, bapaku, selia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Ku rindu selama-lamanya. Ku rindu selama-lamanya. Kau menjaga aku, tak ada yang dapatkan lihat, kasihmu di dalam hidupku, kau ada di setiap saat. Kau menjaga aku, tak ada yang dapatkan lihat, kasihmu di dalam hidupku, kau menjaga aku. Kau menjaga aku, tinggal di dalammu selama-lamanya. Kau menjaga aku, tak ada yang dapatkan lihat, kasihmu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, tak ada yang dapatkan lihat, kasihmu di dalam hidupku. Kau menjaga aku, tak ada yang dapatkan lihat, kasihmu di dalam hidupku. Ku rindu selalu, berada dekatku. Ku rindu selalu, berada dekatku. Ku rindu selalu, berada dekatku. Ku rindu selalu, tinggal di dalam hidupku. Tinggal di dalam hidupku, tinggal di dalam hidupku. Siapa mengalami kesetiaan, Tuhan akan tanganku bersama-lamanya. Kau menjaga aku, tak ada yang dapatkan lihat, kasihmu di dalam hidupku. Aku rindu selalu, tinggal di dalam hidupku. Aku rindu selalu, berada dekatku. Tinggal di dalam hidupku, tinggal di dalam hidupku. Semua yang bersyukur mengangkat tangan, katakan engkau. Yang engkau melatu wakuk, kau Papakku. Jadi setia kepada kita. Katakan ku rindu. Ku rindu selalu, tinggal di dalammu. Lagi saudara-saudara ku katakan engkau lah Allah ku Engkau lah Allah ku Engkau setia Kita mau selalu dekat Tuhan, amin Ku rindu selalu berada dekatmu Tinggal di dalammu Katakan tinggal di dalammu selamanya Tinggal di dalammu selama-lamanya Tinggal di dalammu selama-lamanya Kesetiaanmu terbukti untuk kamu Dan hati kami dipenuhi dengan syukur pagi hari ini Hidup kami karena anugerahmu Karena kasihmu Dan tidak ada apapun atau siapapun yang dapat sebanding dengan kasihmu Kami bersyukur pagi hari ini Karena kami dikasihi dan disertai Terima kasih Tuhan Mari angkat hati kita, angkat suara kita Bahkan kita angkat tangan kita bersama pagi ini Kita menguji, kita menyembah dia Allah yang penuh kasih kepada engkau dan saya Yang tidak pernah mengingkari Kasih dan kesetiaannya bagi kita semua Terima kasih Tuhan Kami menyembahmu Kami menyembahmu pagi hari ini Umatmu memujimu pagi hari ini Kita berhubung... Kami menyembahku yang ku bersenyanyi Oh Kalah ku semua Yang setia di dalam hidupku Oh, tiada yang lain Selain kau, Tuhan Yang mengasihiku Oh, setia menyertai ku Kami bersyukur kepadamu Oh, kami berterima kasih Kuatasi setiaku Oh, tiada bagiannya Oh, tiada satu Yang sebutiku Hai, ya, 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 ya Aku mahu di, aku menyebabku bersyukur Oh, tiada kasih Buat kebaikanku Oh, tiada kasih Biarku bersyukur Ku disertai Ku dikasihi Terus menyembah Tuhan, Bapak Ibu Ucapkan syukur dari hati kita Ucapkan syukur kepada Tuhan Karena dia baik Dan karena untuk selama-lamanya Kasihnya bagi engkau dan saya Kalau kau berterima kasih Kau bersyukur Mari mulai angkat tangan kananmu Tinggi di atas kepala kita Bersama-sama setara-setaraku Sementara musik mengalun Jangan berhenti untuk menyembah Pagi hari ini Oh, tiada kasih Kita menyembah bukan karena Sebuah keterpaksaan Atau sebuah rutinitas Kita menyembah karena kita selalu rindu Akan Tuhan Karena kita selalu mau berada dekat Bahkan tinggal di dalam hadirat Tuhan Bersama dengan dia Menikmati kasihnya Menikmati kuasanya Menikmati bahkan hadiratnya Yang melembutkan hati kita Dan memulihkan setiap kita Tuhan kami menyembahmu pagi hari ini Setiap kami yang mengangkat tangan kami Menyadari bahwa sungguh Tuhan itu baik Bahwa sungguh Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi kami Bahwa sungguh Tuhan adalah setia Tuhan menopang kami Tidak akan menopang kami Tidak akan menopang kami Kasihmu Kesetiaanmu Sungguh kami lihat dalam hidup kami Oleh karena itu Tangan ini kami angkat Sebagai sebuah pengakuan di hadapanku Bahwa tidak ada yang dapat menggantikan kasihmu dalam hidup kami Dan tidak ada satupun dalam hidup kami yang seperti Yesus Sepanjang umur hidup kami Kami mau tinggal dekat dengan negara Tidak akan menopang kami Segalanya Tidak akan menopang kami yang ku cinta Ya kau Tuhan yang perlu kasih Yang mengasih kami Aku bersyukur Ya aku bersyukur Aku bersyukur Ya Tuhan aku bersyukur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Syukur Tuhan Syukur ya Tuhan Terima kasih Yesus Ucapkan bersama saya Terima kasih Yesus Ucapkan lagi Bapak Ibu Terima kasih Yesus Ucapkan lagi saudara ku Terima kasih Yesus Meskipun engkau menghadapi tantangan Ucapkan bagi hari ini Terima kasih Yesus Oh sebab karena kasih Karena kebaikan Kami ada pagi hari ini Sungguh Tidak ada yang dapat menggantikan Kasih-Mu dalam hidup kami Sungguh Tidak ada yang seperti Tuhan kami Yang penuh kasih Yang berkuasa bahkan dalam hidup kami Dan pagi hari ini kami tahu Kau sedang menyatakan kuasamu Kau sedang menyatakan kuasamu bagi setiap umatmu Terima kasih Yesus Terima kasih Tetap angkat tanganmu Bapak Ibu saudara ku Besar kuasamu Besar kuasamu Menyelamatkan ku Memenangkan ku Memenangkan ku Memenangkan ku Selamanya ku hidup dalam Katakan lagi besar kuasamu Besar kuasamu Besar kuasa Menyelamatkan ku Besar kuasa Memulihkan ku Besar kuasa Besar kuasa Mengangkat aku Mengangkat aku Selamanya ku hidup Angkat kedua tanganmu pagi hari ini katakan besar kuasamu Besar kuasamu Besar kuasamu ya Tuhanku Ku memulihkanku Besar kuasa menyembuhkanku Menyembuhkanku Selamanya ku hidup dalam kuasamu Katakan besar kuasamu Angkat tanganmu bersama Besar kuasamu Menyelamatkan ku Memulihkan kita bagi hari ini Memulihkanku Besar kuasamu Menyembuhkanku Ya aku percaya Menyembuhkanku Selamanya ku hidup dalam kuasa Besar kuasamu Besar kuasamu Menyelamatkan ku Besar kuasamu Memulihkanku Aku percaya Menyembuhkanku 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 Selamanya ku hidup dalam kuasa Menyembuhkanku 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 Selamanya ku hidup dalam kuasa Semua katakan besar kuasamu Besar kuasamu Besar kuasamu Memulihkanku 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 Besar kuasamu Menyembuhkanku Selamanya ku hidup dalam kuasa Menyembuhkanku Selamanya ku hidup dalam kuasa Menyembuhkanku 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 Selamanya ku hidup dalam kuasa Bapak ibu sendiri bernyanyikan tangan besar kuasa Besar kuasa Angkat tangan kita kedua-duanya tinggi-tinggi Siapa mengharapkan kuasa Tuhan menjamah kita pagi hari ini Mari buka hati dan arahkan hati kita kepada sumber dari semuanya itu Yaitu Yesus sendiri Oh kami percaya Tuhan Selamanya ku hidup Nyanyi lagi Bapak ibu sedaraku Katakan besar kuasamu Besar kuasamu Menyembuhkanku Besar kuasamu Besar kuasamu Pagi hari ini Kuma muli Besar kuasamu Memenangkanku Oh Memenangkanku Selamanya ku hidup Katakan selamanya kita hidup dalam kuasamu ya Tuhan. Oh dalam kuasamu, selamanya ku hidup dalam kuasamu. Lebih meriah tepuk tangan bagi raja kita, Allah yang besar kuasanya. Oh nama syik, ya nama takha, nama syad, nama syad, nama syak. Aku mengadakan masak di depan aku. Oh, Yesus ku menau berkuasa. Aku tak menyelamatkan penyamatan. Oh, Yesus ku menau berkuasa. 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 Apapun yang sedang kita perlukan, apapun yang sedang kita doakan bagi hari ini. Arahkan pandangan mata kita, fokus kita hanya kepada sumber dari segalanya dalam hidup kita. Yaitu Yesus itu sendiri. Oh, yang kami sembah hanya engkau, Yesus. Oh, yang kami percayai hanya engkau, Yesus. Yang kami pandang hanya engkau, Yesus. Yesus ku menau berkuasa. Oh, Yesus ku menau berkuasa. Oh, Yesus ku menau berkuasa. Kuasamu mengalir pagi hari ini Kuasamu menjara matahari ya Tuhan Aku bencayalah Tuhan 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 Lenggara Suas Tuhan Suat Suat Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yesus menjadi tujuan utama kami pagi hari ini selamat menikmati 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 terimalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yesus Yesus Tuhan Yesus Tuhan selamat menikmati 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 haleluya selamat menikmati 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 Alam kita Berseskaja Bia mulia Oh, maaf sorai Oh, sorai-sorai semua Bagi dia Dan dipuji Aleluia Sembahan tinggi Alam Alam kita Berseskaja Bia mulia Bia mulia Suara-suara bagi Tuhan kita haleluya Haleluya Siapa yang percaya pagi hari ini Rohnya dicurahkan buat setiap kita yang percaya Lamaikan tanganmu tinggi Tepuk tangan yang paling beri apa Bia mulia Bersama kata-kata Rauh kudus tercura di tempat Timbi Timbi Purah banyak yang ajar Memulihkan pembahnya Rauh kudus tercura bagi Tuhan Jangan membagi pilihannya Tanakan hari ini Hari inilah harinya Tuhan Saat pembebasan tiba Timbi 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 Setiap God Sembahan Jangan Timbi Beri Tuhan Sampai Timbi Tuhan Timbi Tidak suka cinta Dia baru tersia Ulap di rumahnya Ya kan kuasanya Cinta Lagi katakan Roh kudus tercura di tempat Bindik Kurapanya yang ajak Beri kamu bagai Roh kudus tercura bagi ini Jangan Beri kamu bagai lihatnya Hari ini Hari inilah harinya Tuhan Saat kebebasan tiba Semua Perlaku dosa Tidak 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 Mari bersuara Tidak 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 collective Tidak 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 Tercurah murah di rumahnya Ternyata kuasanya Ternyata kuasanya Ternyata kuasanya Ternyata kuasanya Tepuk tangan bagi dia Haleluya Kasih kantos kanan kiri Muka belakangmu Ternyata kuasa Tuhan Bagi engkau dan saya Amin Siap bangkit bersama dengan Yesus Amin Here we go Bangkit Suka nampak Yesus Maju Ternyata kuasanya Kita buang Kita buang Tidak sementar Kalahkan timu Daringan Ternyata kuasanya Bagi Bagi Suka nampak Yesus Maju Ternyata kuasanya 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 Nama Yesus menarang Tuhan Nama Yesus kota benteng yang terbujud Nama Yesus kalah dan semang usul Nama Yesus di atas segalanya Nama Yesus menarang Tuhan Nama Yesus kota benteng yang terbujud Nama Yesus kalah dan semang usul Nama Yesus di atas segalanya 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 Salam salam bagi dia Salam salam bagi dia Salam salam bagi dia Haleluya Amin silahkan duduk kembali baui saudaraku Kau tidak tahu Kau tidak ingin Kau tidak ingin Sebab engkau alaku Engkau menedukanku Bahkan menolongku Kau batu karangku Kau batu karangku Kau batu karangku Kau batu karangku Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus memegangku Dengan tangan kanamu Yesus memberiku Memeriku Kemenangku Kemenangku Yesus memberiku Yesus memegangku Yesus memegangku Yesus memegangku Ya dengan tangan kanamu Yesus memberiku Kemenangan, ku tidak takut Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang Sebab engkau alaku Engkau menadukanku Bahkan menolongku Oh kau batu karangku Yesus Tuhan Yesus memegangku Dengan tangan kananku Yesus memberiku Kemenangan Yesus memegangku Dengan tangan kananku Oh Yesus memberiku Kemenangan Kemenangan Angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Yesus memegangku Yesus memegangku Oh Yesus memegangku Kemenangku Kemenangan Yesus memegangku Yesus memegangku Yesus memegangku Kemenangku Yesus memegangku Yesus memegangku Kemenangku Kemenangku Yesus memegangku Yesus memegangku Yesus memegangku Yesus memegangku Yesus memegangku Hati ditegur, dikuatkan untuk menjadi berkat. Mari katakan. Amen, amen, amen. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur pada Tuhan boleh kembali diberi kepercayaan untuk melayani di gereja Betani yang ada di tempat ini. Saya berterima kasih tentunya karena ini kepercayaan dari Tuhan. Terima kasih Pastor Aswin dengan diakan yang ada untuk saya boleh ada bersama dengan saudara. Nah percayalah saya datang dengan tidak punya hati yang sok hebat, sok benar, sok kuat, sok rohani, sok paling mahir sama sekali enggak datang dengan hati seperti itu. Berbagi verman saja karena setiap kita membutuhkan dan sungguh-sungguh perlu verman Tuhan. Yang setuju katakan amen. Saya ingin mengajak kita Bapak Ibu memikirkan ulang sebuah kata namanya basic of life atau dasar kehidupan. Katakan dasar boleh Bapak Ibu? Nah seringkali begini ada banyak orang suka mengejar mimpi, menggapai mimpi. Tapi begitu mimpinya tergapai kalau dia enggak punya fondasi, rontok hidupnya. Sebab saya ingatkan bakat kealian koneksi fasilitas bisa membawa orang pada satu titik di mana dia bisa menggapai mimpi. Tapi kalau tidak dibarengi dengan fondasi hidup yang kuat, basic of life-nya enggak kuat. Ya kemudian mimpinya dia gape tapi hidupnya berantakan. Misal saya kasih contoh Bapak Ibu, contoh sederhana saja ya. Nah ini dia bahwa orang cari uang buat keluarga, kan benar. Orang cari uang buat keluarga. Suami cari uang buat istri dan anak-anak. Ya itu kan hal yang normal sekali. Tapi begini yang paling enggak asik kalau orang enggak punya basic yang kuat. Orang cari uang buat keluarga, tapi orang sekarang tinggalkan keluarga demi uang. Basic-nya berantakan. Nah saya ingin mengajak kita misalnya lagi, misalnya basic. Bahwa orang seringkali dalam hidupnya sadarnya sadar dosa terus, tapi enggak sadar kebenaran. Nah itu juga kita kemudian gampang dikalahkan. Karena percayalah Yesus telah mati bagi kita. Tapi orang selalu sadarnya takut terus, sadarnya khawatir terus. Enggak sadar bahwa Tuhan itu kuat. Enggak sadar bahwa Tuhan itu luar biasa. Nah saya ingin membawa kita, coba lemparkan sharing ini saja Bapak Ibu. Supaya kita merenung bersama. Ya saya juga terus renungkan ini. Masmur 11 ayat yang ketiga, ini adalah perkataan seorang raja. King of David. Yes king, kemudian dia seorang entrepreneur, dia seorang pengusaha. Dia jagoan strategi. Dia bukan orang yang sempurna, pernah salah juga. Dia bukan orang yang kemudian segalanya hebat. Tapi memang orang ini hatinya luar biasa buat Tuhan. Makanya Tuhan memuji Daud di kisah Rasul 13. Aku telah menemukan Daud, seorang yang hatinya berkenan kepadaku. Sebab ciri orang berkenan begini, hatinya gampang berbalik sama Tuhan. Ketika dia salah, ditegur siapapun, dia gampang berbalik. Nah itu salah satu ciri ya, orang yang hatinya berkenan. Ditegur itu gampang berbalik untuk kebenaran. Hatinya itu gampang sekali melekat sama Tuhan. Ini cirinya Daud, memang kita kejar ini dalam kehidupan seperti Daud ya. Hatinya begitu. Nah, waktu dia berkata begini, Mas Murus 11 ayat yang ketiga. Nah ini dia. Dia bertanya, tapi ini pertanyaan yang sebetulnya cukup dalam untuk kita renungkan ya Bapak-Ibu ya. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang apa? Benar itu. Jadi bayangkan. The right man saja orang benar tidak bisa bikin apa-apa kalau dasarnya hancur. Apalagi orang fasik. Orang benar saja gak bisa bikin apa-apa. Nah, dasar itu selalu pasti akan datang ya dengan begini, dengan sebuah hal yang tidak enak namanya ujian. Pasti dasar kehidupan itu akan diuji dengan satu kata namanya ujian. Ya, orang berkata temptation, pencobaan betul. Ya, makanya kata temptation sendiri pencobaan. Ya Bapak-Ibu saya gak tahu sementara saya sharing begini ada yang lagi dicobai. Keuangankah, kesehatankah, keluarga, apa saja saya gak tahu ya. Ya, semua kita punya proses masing-masing. Tapi kata temptation, pencobaan, itu memang berasal dari kata asli kan. Bahasa Greek namanya parismas. Ya, makanya Yakubus berkata berbahagialah kalau kamu seketika harus jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena dari situlah imanmu akan dimurnikan kan. Kita tahu itu Yakubus, Bapak-Ibu saya baca. Nah, kata parismas atau pencobaan itu artinya begini. Tekanan dari luar, ditekan dari luar supaya yang kelihatan di dalam isinya apa? Ketahuan. Ya, kalau Bapak-Ibu lihat saya disini gak ketahuan aslinya. Tapi jangan curiga loh, saya baik percayalah. Ya kan? Nah, orang pengkotba kelihatan dimimbar. Ya, pintar kotba, pakai jas hari minggu. Tapi kan gak tahu isinya di dalam apa. Nah, ketahuannya kapan? Tekan saja hidupnya. Aslinya pasti akan keluar. Nah, itu dasar selalu diuji pakai ujian. Saya tadi ngobrol sama Pastor Aswin, saya baru tahu kalau ternyata gedung ini dulu membangun hampir kira-kira 3 years. 3 tahun. Fondasi sampai, ya betul ya Pak Aswin ya, 3 tahun ya kalau gak salah ya. 3 tahun. Orang lihat aksesoris luarnya kan. Orang lihat ya semuanya bagus, akustiknya, semua aksesorisnya bagus. Tapi orang jangan lupa esensinya bahwa gedung ini bisa kokoh karena punya fondasi. Dan saya yakin ini fondasinya pasti dalam. Tapi kan fondasi gak kelihatan memang. Orang gak perhatikan fondasi. Orang sukanya aksesoris. Makanya saya takut orang sekarang lebih mengejar aksesoris daripada yang esensi. Misal ya, aksesoris dan esensi beda Bapak-Ibu. Aksesoris itu kalau gak ada, gak apa-apa. Tapi kalau esensi gak ada, gak ada hidup. Misal, kuping itu esensi. Sementara anting itu aksesoris. Jadi gak ada anting, gak apa-apa. Yang berat kalau gak ada kuping kan. Ya kan? Coba, saya gak ada baju bagus, gak apa-apa. Yang penting bisa pakai baju. Tapi kalau saya gak punya darah, mati saya. Nah, darah itu esensi. Sementara baju dan anting itu aksesoris. Sayang orang sekarang ketakutan kalau kehilangan aksesoris. Begitu yang esensi hilang, gak apa-apa. Gak rasa apa-apa. Saya beritahu, roh kudus itu esensi. Amin Bapak-Ibu? Karakter Kristus itu esensi. Yang setuju katakan amin? Jabatan itu aksesoris. Percayalah. Fasilitas itu aksesoris. Itu gak ada, gak apa-apa. Tapi kalau esensi gak ada, nah itu masalah. Nah, saya ingin membawa kita sederhana saja. Dasar apa yang harus kita kuatkan dalam kehidupan ini? Supaya kita tetap kokoh. Yang mau kokoh katakan amin? Sebab badenya di luar gak gampang. Kita disini seneng nyanyi-nyanyi ya kan? Gak apa-apa kan? Nikmati saja. Tadi pemusik nyanyi bagus. Singers nyanyi bagus. Choir nyanyi bagus. Lampu bagus. Semuanya bagus. Tapi kan tantangan hidup nyata. Ada yang mungkin punya anak. Cacat, saya gak tahu. Ada yang mungkin sekarang usaha lagi berat. Ada yang sekarang mungkin lagi depresi karena satu hal. Saya gak tahu. Dimanapun Bapak Ibu duduk. Nah, berita baik untuk kita hari ini. Siapapun, apapun yang terjadi dalam Kristus. Pasti Tuhan gak pernah tinggalkan. Selalu ada jalan keluar dalam Kristus. Percayalah, percayalah. Pasti Tuhan beri jalan keluar dalam Kristus. Sebab dalam Kristus tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Tapi dalam Kristus loh. Kalau di luar Kristus, gak ada. Dalam Kristus pasti ada jalan keluar. Nah, yang pertama. Yang harus kita kuatkan fondasi kita adalah satu saja. Ini yang pertama. Bahwa Yesus Kristus itu harus tetap jadi Tuhan dalam hidup kita. Jadi fondasi yang kokoh ya, Yesus Kristus. Gak ada yang lain. Ya, makanya saya kuatir saja. Saya gak tahu Pak Aswin atau Pak Chris mencermati ini atau tidak. Sekarang ini saya takut. Saya takutnya begini. Pengajaran sekarang kalau gak hati-hati. Yesus kok sekarang jadi akibat. Kamu begini, begini, begini dulu supaya kamu terima akibat. Jangan dong. Harusnya Yesus itu jadi sebab. Bukan jadi akibat. Saya bisa kudus. Sebabnya Yesus kudus kan. Saya bisa terlibat dalam hidup yang berkorban untuk misi. Ya, karena Yesus itu menjadi inspirasi buat saya. Jadi Yesus bukan jadi akibat. Yesus itu jadi sebab. Iya dong. Kalau Yesus jadi akibat, bahaya nanti. Masa Yesus jadi akibat? Kan enggak. Yesus itu penyebab segala sesuatu. Ya kan? Nah, saya ingin membawa kita kembali kan. Mesti kembali ke situ. Makanya yang tadi saya katakan. Jangan sadar dosa terus. Sadarlah kebenaran. Karena dia sudah menang buat kita. Dia sudah mati buat kita. Kuncinya satu saja. Jadikan dia Tuhan 24 jam dalam hidup kita. Jangan jadikan Yesus jadi Tuhan cuma 2 jam di kebaktian. Keluar dari tempat ini kita jadi Tuhan sendiri. Uang jadi Tuhan. Kedudukan jadi Tuhan. Nah itu problemnya. Makanya orang di gereja sadar Tuhan. Begitu di luar sadarnya dosa. Sadarnya ketakutan. Sadarnya masalah. Kok enggak sadar Tuhan? Iya kan? Kok saya kayak rasa salah kotba ini hari ini ya? Nah, sebab kalau Yesus gak jadi Tuhan 24 jam. Ya, kita gak kuat. Oke. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Apakah perkataannya, perkataan Yesus, karakternya Yesus, kasihnya Yesus, itu tetap menjadi fondasi kita. Ya kan? Makanya kalau saya lihat suami kasar sama istri, jangan dong. Ya kan? Istri gak hormat sama suami, jangan dong. Jangan. Ya, harusnya perkataannya, perkataan Yesus, kasihnya, karakternya, itu menjadi fondasi hidup kita. Apakah bisnis kita itu fondasinya karakternya Yesus. Makanya kalau orang Kristen, bisnisnya curang. Ya, berarti Yesus gak jadi Tuhan. Saya gak tau yang jadi Tuhan siapa. Kata Tuhan, itu kan berasal dari beberapa kata. Yang suka belajar teologi, dia tau lah. Kurios, penguasa tunggal. Yang pertama, despotes, Tuhan yang berdaulat. Tapi ada satu kata namanya Adonai. Itu bahasa Greek, Yunani. Adonai itu Tuhan. Makanya kalau kita berseru nyanyi lagu, Adonai. Dia Tuhan. Itu sebetulnya artinya adalah the lot of management. Tuhan ada sebuah sistem. Sistem apa yang kita anud, Tuhannya siapa? Itu teraplikasi pada tiga hal. Nilai, cara, produktivitas hidup. Makanya saya kalau melihat orang Kristen ini, licik, males, tapi pengennya enak. Berarti Tuhannya dia bukan Yesus. Sebab Adonai itu adalah the lot of management. Kan orang manajemen tau kan? Manajemen itu akan teraplikasi pada tiga hal. Yaitu nilainya, caranya, dan kemudian produktivitas hidupnya. Makanya perusahaan kalau nilai caranya, produktivitasnya hidup berantakan, ya sudah. Berarti memang Tuhan manajemennya salah. Sebab manajemen yang kita ikuti itu akan teraplikasi. Itu enggak bisa ditipu, Bapak Ibu. Enggak bisa ditipu. Nah itu Tuhan itu. Sayang kita tarik Tuhan itu selalu agamawi terus sih. Di kebaktian, di agama Kristen. Jangan dalam hidup sehari-hari, dia Tuhan atas hidup kita. Dia penguasa atas hidup kita. Dia Tuhan atas manajemen hidup kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Makanya Paulus berkata begini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya, apakah perkataannya masih menjadi dasar keluarga kita? Apakah karakternya masih jadi dasar fondasi kita bekerja? Apakah hatinya masih menjadi fondasi kita hidup? Nah, kalau Yesus ada pada kita, memang lain Bapak Ibu. Bahkan saya beritahu buat Bapak Ibu. Kalau saya tanya semuanya pasti mau. Bapak Ibu mau bahagia? Loh, kok enggak semua. Bapak Ibu mau bahagia? Bahagia kuncinya satu. Yesus tidak perlu ditambah apa-apa. Bukan Yesus ditambah yang lain. Kunci bahagia itu cuma satu. Yesus. Yesus tidak perlu ditambah mobil. Yesus tidak perlu ditambah rumah bagus. Yesus tidak perlu ditambah gelar. Yesus saja cukup, itu sumber kebahagiaan. Yesus tidak perlu ditambah yang lain. Yesus itu segala-galanya buat kita. Yesus tak terkalahkan oleh apapun. Makanya kalau dasarnya ini, ya enggak kokoh. Pak Rubin pelayanan berapa lama? Atas anugerah Tuhan. Hampir 30 tahun lebih saya melayani atas anugerah Tuhan. Dari SMP saya pelayanan. Tapi orang kalau tanya begini. Pernah mau mundur beberapa kali? Oh kadang kalah. Pernah stres? Kadang kalah juga. Saya enggak bohong loh apa adanya. Nah kapan itu waktu saya mengalami stres dan mau mundur? Ketika saya menjadi Tuhan atas diri saya sendiri. Saya stres. Makanya kita ngobrol tadi di VIP sama beberapa orang termasuk pastor saudara. Ya kalau kita enggak hidup dalam anugerah Tuhan, enggak kuat kita. Saudara makanya kadang kalah di pelayanan itu paling enggak enak begini. Paling enggak enak. Saya harap sih di sini enggak ada. Pendeta dituntut pelayanan bagus. Tapi orang enggak tahu pertempurannya dia kan. Makanya saya dorong Bapak Ibu. Doakan pastor kita. Doakan para pembina di orang-orang yang membina rohani kita. Doakan. Doakan Bapak Ibu. Pertempurannya enggak gampang Bapak Ibu. Nah waktu kemudian saya sadar. Waktu keegoisan saya mulai naik. Waktu kesombongan saya mulai naik. Waktu saya menjadi Tuhan atas diri saya sendiri. Nah itulah yang membuat saya depresi. Saya lemah, saya kalah. Keputusan saya bego. Cara hidup saya bodoh. Saya ngawur dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu. Ya coba. Saya lagi prihatin begini. Lagi prihatin saja. Sekarang berita pertobatan. Itu enggak mengajak lagi orang hidup dalam kedaulatan Tuhan. Padahal berita pertobatan harusnya membawa orang pada. Eh kamu hidup harus dibawa kedaulatannya Tuhan. Bukan dibawa kedaulatanmu sendiri. Coba Matius 4 E17. Ini berita pertobatan pertama kali dikutbakan. Oleh Tuhan sendiri. Matius 4 E17. Coba lihat sebentar ya. Ini. Sayang ya. Sekarang orang kalau dengar berita pertobatan apa. Kamu bertobat supaya kamu sukses. Kamu bertobat supaya kamu seneng semuanya. Kamu bertobat supaya kamu misalnya kaya raya. Bukan saya enggak. Bukan saya enggak yakin itu. Saya yakin kok. Cuma itu bonus saja. Fasilitas kaya, sukses diberkati itu bonus saja. Katakan bonus Bapak Ibu. Bonus itu tambahan. Kayak beli rumah dapat mobil. Eh beli rumah dapat mobil enggak lah. Beli rumah dapat payung. Nah itu bonus. Beli mobil dapat gelas. Itu bonus. Ada disini yang beli rumah dapat rumah. Pasti itu perumahan punya apa-apanya itu. Ya kan. Enggak bonus itu kan begitu. Beli rumah dapat payung. Beli mobil dapat gelas. Itu bonus. Nah kekayaan. Fasilitas cuma bonus saja. Yang utama bukan yang bonus. Yang utama Yesus Tuhan. Yang lain bonus saja. Ya dong. Buat apa kejar bonus? Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya kan. Kalau kita enggak. Yang utama Yesus. Yang lain sudah nomor sekian. Nah makanya berita pertobatan harus dibawa kembali kepada itu. Kalau enggak nanti. Hey how to success in your life. Kamu bertobat. Kamu akan seneng. Enak semuanya. Padahal saya beritahu. Ikut Tuhan itu enggak nyaman. Makanya tolong jadi Kristen harus berani ngitung ongkos dari awal. Karena enggak nyaman Bapak Ibu percayalah. Yang lain bisa nipu kita enggak. Yang lain bisa kawin cerai kita enggak loh. Yang lain bisa seenaknya kan. Dalam bisnis bohong, nipu, cek kosong. Kita enggak boleh. Coba. Kan enggak nyaman banget. Yang lain bisa korupsi kita enggak boleh loh. Enggak nyaman banget. Memang ikut Tuhan itu harus ngitung ongkos dari awal. Jangan ngitung ongkosnya belakangan. Nanti kecewa. Makanya banyak orang Kristen ketika enggak mengitung ongkos dari awal. Doa belum dijawab marah. Ya kan? Ya. Saya pernah dengar kesaksian teman saya. Gembala. Ada satu jemaatnya mundur dari gereja. Saya tanya kenapa. Tahu enggak Bapak Ibu. Jawabannya enggak elit banget. Gara-gara hari kelahiran ulang tahunnya. Lupa diumumkan. Ditayangkan di screen. Dia mundur coba bayangkan. Kepahitan. Saya ngomong. Ya ampun kok enggak elit. Saya pikir dia itu mundur dari Kristen karena kejatuhan nuklir. Kan begitu kan? Kan lebih elit kan? Saya ngomong sama dia. Udahlah. Saya ngomong sama dia. Bro, udah. Bang, saya sendiri kalau hari ulang tahunnya diketahui orang. Saya paling enggak suka. So, gini. Orang tahu minta traktir. Tapi enggak kasih kadu. Kan bocuan kan? Loh. Ya dong orang tahu tapi enggak kasih kadu. Ya buat apa kan? Minta traktir lagi coba. Oke. Nah, kita lemah karena enggak jadikan dia Tuhan. Apa-apa mundur. Apa-apa tersinggung. Gampang baper. Bapernya terbawa perasaan. Bahasa anak muda itu baper kan. Orang baper itu hormonnya enggak sehat. Dilirik cecak marah. Itu baper gitu. Ya kan? Karena kita salah prinsip dalam kehidupan. Enggak jadikan dia Tuhan. Begitu ada masalah gampang lari. Nah ini berita pertobatan yang benar ini. Ini dia. Coba tampilkan tadi Matius 4 dan 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Ini berita pertobatan. Repent for the kingdom of God is at hand. Dalam bahasa Inggris. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sorry. Dia tidak ngomong begini. Surga sudah dekat. Enggak. Surga itu the place of God. Surga itu tempatnya Tuhan. Itu bukan tempat kita. Kerajaan surga itu yang datang. Pemerintahan Allah. Orang salah sangka selalu yang dijual surganya. Bukan. Bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Bukan surga sudah dekat. Surga itu tempat. Enak. Indah. Tapi ini pemerintahan Allah. Ripen. Kata bertobat ripen. Itu kan berasal dari kata. Ripen house. Kembali ke bangunan yang tertinggi hidupmu. Mulia di sana. Jangan ada di bawah. Karaktermu ada di atas. Imanmu ada di atas. Ya kan? Hatimu ada di atas. Bersama Tuhan. Itu tuh. Bertobatlah. Nah makanya kalau kita enggak jadikan dia menjadi Tuhan. Dasar kita berantakan. Nah saya bertanya saja melempar ini. Yang di depan, yang di tengah, yang di belakang. Masihkah di keluarga, di bisnis, di kehidupan kita. Kasihnya, perkataannya, karakternya, tujuannya. Masih menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kalau ini ada pada kita. Udah, bahasa Jermanya keren. Setan orang doyan. Demit orang dulin. Ya kan? Udah. Setan enggak bisa bikin apa-apa. Pondasi kita kokoh. Yang percaya katakan amin? Yang kedua. Pondasi apa lagi yang harus kita kokohkan? Esensi ya Bapak-Ibu. Yang kedua. Iman itu harusnya dibangun. Bukan legalistik. Tapi iman harus dibangun karena relationship. Karena hubungan. Katakan hubungan Bapak-Ibu. Oke. Iman Kristen jangan dibangun karena agamawi. Jangan. Tapi iman Kristen harus dibangun karena hubungan. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini definisi iman. Semua tahu. Saya nanti akan kasih contoh beberapa prinsip sederhana saja. Kalau orang punya relationship, hubungan. Karena mengenal. Epikinosko. Pengenalan itu bahasa aslinya ditulis dengan kata epikinosko. Itu hubungan suami-istri. Yang sudah lama berkeluarga tahu ya. Suami-istri itu kadang-kala enggak perlu ngomong. Pakai tanda mata saja tahu. Satu sama yang lain. Ya kan? Ada tanda mata tertentu yang suami-istri bisa menangkap sinyalnya. Karena memang hubungannya dekat. Nah. Iman itu kan begini nih. Coba. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar ya. Nah. Iman itu adalah dasar. Untuk kita mempercayai apa yang Tuhan katakan. Untuk kita mempercayai apa yang Tuhan berbuat. Untuk kita mempercayai dan mengikuti. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dasarnya itu. Jadi iman adalah dasar untuk kita melihat apa yang Tuhan mau buat. Apa yang Tuhan katakan. Apa yang kemudian Tuhan mau supaya kita lakukan dalam kehidupan. Itu adalah dasar iman. Nah dasarnya iman itu jangan dibangun dengan cara agamawi dan legalistik. Nanti kita enggak kuat. Mesti dasarnya kepada relationship. Persekutuan dengan Tuhan. Misal saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Pak Aswin saya jadikan contoh enggak apa-apa ya Pak ya. Contoh baik kok. Contoh baik. Enggak. Karena saya enggak terlalu lihat saudara. Jadi saya enggak tahu siapa yang saya kenal di sini kan. Ya mungkin ada beberapa teman yang saya kenal. Ya. Tapi karena sangking banyaknya orang saya enggak lihat kan. Nah misal, misal, misal saja misal ya. Saya itu kenal Pak Aswin. Ya maksudnya jarang ketemu. Kenal saja. Kenal sudah cukup lama lah. Kenal. Saya kenal Pak Aswin. Karena saya kenal Pak Aswin. Satu kali begini. Pak ini enggak ngarep loh Pak. Sama sekali enggak ngarep ya Pak ya. Jangan apa gitu ya. Misal Pak Aswin ngomong begini. Pak Rubin nanti siang kita makan siang. Saya enggak ngarep karena memang enggak bisa ini nanti siang ya. Makan siang enggak bisa. Karena saya ada appointment. Pak Aswin ngomong begini. Nanti siang kita makan siang ya Pak ya. Ya kan. Saya akan ngomong begini sama beliau. Saya berkata. Terima kasih Pak Aswin. Dengan mantap. Padahal pertanyaannya. Sudah makan siang belum Bapak Ibu? Belum. Nanti siang kok. Jadi masih ada sekian jam untuk makan siang. Tapi kenapa saya berkata sama Pak Aswin. Thank you Pak Aswin. Terima kasih. Nanti kita makan siang. Karena yang pertama. Saya kenal Pak Aswin. Ya kan. Karena saya mengenal Pak Aswin saya percaya. Yang kedua. Saya tahu beliau punya kemampuan. Untuk mengajak saya makan siang. Punya kemampuan lah. Ya masa untuk makan siang dia enggak mampu ya. Atau saya yang traktir Pak Aswin gentian ya. Nah karena dia mampu. Saya kenal dia karena dia mampu kan. Nah iman itu harusnya begitu. Dibangun karena relationship. Jangan karena legalistik. Makanya kalau legalistik. Apa bedanya orang beriman sama batu? Apa bedanya orang beriman sama pohon? Apa bedanya orang beriman pada hal-hal yang lain di luar Tuhan? Makanya kalau iman tidak dibangun karena hubungan. Ya kita enggak kuat. Nah hubungannya dasarnya apa? Kalatia 5 etna. Coba lihat. Paulus menegur orang yang imannya. Tanpa hubungan ya. Saya dorong Bapak Ibu semua ya. Saya berharap semua kita sungguh-sungguh kejar ini. Kejarlah selalu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Saya dorong Bapak Ibu. Tapi saya ngomong begini enggak agamawi loh Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang suka agamawi. Saya pernah ketemu orang agamawi banget bayangkan. Ditanya bahasa Indonesia menjawabnya bahasa roh. Apa kabarmu hari ini? Tahu jawabnya? Karapatakasyeketekarapat. Semua sedap. Itu jalan kayak enggak nginjak tanah bayangkan. Coba. Kemudian dia tanya sama saya. Pastor Rubin. Hanamaratakasyeketekarapun. Saya tanya tolong terjemahkan. Minta kofinya. Coba. Saya menjawab langsung. Nehiramatakasyeketekarapun. Saya kasih lah kata-kata India sedikit ya. Nehir artinya enggak ada. Oke. Kelihatannya hebat. Tapi Bapak Ibu tahu yang terjadi. Ngutang enggak bayar. Karakter kacau. Sombongnya luar biasa. Makanya saya beritahu. Enggak semua atas nama rohani itu rohani. Belum tentu. Kalau dasarnya enggak keintiman yang kuat dengan Tuhan. Sebab prinsipnya Bapak Ibu. Kita akan jadi sama dengan yang kita sembah. Waktu kita intim dengan Yesus. Seharusnya karakter Yesus ada pada kita. Nah dasar hubungan adalah kasih. Coba lihat Galatia 5 ayat yang ke-6. Ayat awal ini ayat legalistik. Orang kan suka agama permukaan. Oh mesti begini-begini dulu. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Ali Taurat suka pakai ini. Oh ya mesti bersunat dulu secara lahir ya. Pada sunat yang sesungguhnya kan ada di dalam hati. Ya orang sunat gak apa-apa silahkan. Ya maksudnya sunat orang buat kesehatan silahkan. Tapi kan isunya bukan soal sunat daging dong. Sunat hati kan. Ya kan ini yang ngomong orang bersunat. Dari suku Benyamin namanya Paulus. Jaguan teologi ya. Ya hal bersunat atau tidak itu tidak mempunyai suatu arti. Jangan ribut yang di luar terus lah capek. Nanti ributnya ya hal-hal yang gak perlu. Hanya iman yang bekerja. Oleh apa Bapak Ibu? Kasih. Jadi hubungan itu harus dibangun ya dasarnya karena kasih. Oke. Saya tanya, saya tanya. Saya tanya saja ya. Dulu waktu kita masih pacaran. Mungkin yang sudah usia di atas 50 tahun. 45 tahun lebih lah di atas ya. Termasuk kayak saya ini. Saya sih baru 25 tahun sebetulnya. 25 tahun lari lagi ya. Sudah saya sudah di atas 40 tahun kan. Oke. Yang 45 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Dulu waktu pacaran. Tahu istilah ini gak? Ada yang tahu istilah ini gak? Wakuncar. Wakuncar. Waktu kunjung pacar. Yang tahu istilah ini tolong angkat tangan. Jangan ada dusta di antara kita. Coba-coba enggak-enggak. Cuma mau tahu saja. Yang tahu istilah Wakuncar tolong angkat tangan. Berarti Bapak Ibu sudah tua. Termasuk saya. Ya, gak sudah tua lah. Sudah bertambah usia lah. Supaya lebih keren ya. Bertambah usia. Padahal sama sudah tua. Saya tahu istilah Wakuncar. Waktu kunjung pacar. Anak saya gak tahu istilah itu. Generasi milenial mungkin bingung ya. Saya ngomong begini. Pastor Rubini ngomong apa? Yang generasi milenial gak tahu. Tapi yang usia-usia 45 tahun ke atas. Pasti tahu istilah Wakuncar. Waktu kunjung pacar. Saya waktu kunjungin pacar saya. Yang sekarang jadi istri saya. Pengorbanannya luar biasa. Sebab dari rumah saya ke tempatnya dia. Tiga jam naik sepeda motor. Saya masih ingat. Shogun tahun 97. Keluaran Suzuki. Itu kalau gak salah 110 cc. Ya kan? Wih itu nah itu. Dari kota saya tinggal. Sampai ke kotanya dia. Tiga jam. Bayangkan. Kadang di kota tertentu kena hujan. Di kota lain panas. Itu kalau seng. Saya sudah memue dan karaten. Percayalah ya. Selama tiga tahun. Begitu nyampe ke rumahnya dia. Ih saya kayak dilawat Tuhan. Semua bergetar semua kan. Kopeng bergetar. Tangan bergetar itu. Udah. Kayak orang kena Parkinson itu. Karena kena angin kan. Bergetar semua. Begitu nyampe ke rumahnya dia. Ngobrol-ngobrol. Senangnya luar biasa. Padahal ini yang diobrolin gak jelas. Penjual gorengan sana. Jualan apa. Film apa. Kemudian apa ya. Makanya saya katakan. Orang kalau lagi pacaran suka ngobrol. Pasti ngobrol terus marketingnya jago. Karena lagi pacaran. Masih suka tebak-tebak kan. Kalau orang masuk kafe. Begitu pria wanita di kafe. Diem-dieman. Pasti sudah kawin. Ya kan. Pasti sudah married tuh. Ngobrol begitu ngobrol. Saya ngomong sama pacar saya begini. Sayang. Ayo keluar yuk. Ayo keluar kita. Ya izin papa mamanya lah tentunya. Kan kita gentleman lagi. Masa pendeta ngumpet-ngumpet. Ayo kita keluar. Dia tanya begini. Kemana keluar? Gak tau keluar saja. Loh kemana? Udah lah kita keluar yuk. Eh dia tuh rutin loh. Tak hati. Karena cinta. Padahal tau ujung-ujungnya kemana? Alun-alun. Coba. Lihatin orang itu tuh. Bikin balon-balon-balon. Lihatin orang jualan aroma manis. Karena waktu itu kan masih bokek. Bayangkan. Uang terbatas. Jadi cuman ke alun-alun saja. Tapi senengnya luar biasa. Dia ikut lagi kemudian. Padahal di alun-alun cuman muter-muter. Kemudian pulang. Nah saya beritahu buat bapak ibu semua. Orang itu kalau cinta. Saya beritahu. Dengar suara pasangannya yang dia cintai. Suaranya apa saja. Dia akan ikuti. Karena cinta. Nah iman itu harus begitu. Ibrani 11 ayat 8. Coba lihat. Ressa boleh maju ke depan gak Ressa? Beberapa saat saya akan selesaikan beberapa hal ini. Tapi ini biar menjadi fondasi yang kokoh dalam kehidupan. Coba. Bapak ibu saya itu kagum sama Abraham begini. Abraham itu disebut bapak orang apa? Beriman. Dia itu sangking cintanya sama Tuhan. Tuhan itu ngomong apa saja. Diikuti. Sudah. Waktu ayat ini disampaikan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Menjadi milih pusakanya. Ayat berikutnya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak ibu kalau orang baca biasa. Tapi enggak. Abraham itu meninggalkan kota modern namanya Urkasdim. Dia kan dari Haran. Ini kota ini maju Bapak ibu. Keluarganya kaya raya kan. Keluarganya bukan keluarga biasa. Bisnismen sukses. Waktu Tuhan berkata suara ini terdengar. Orang waktu itu belum ada kebaktian seperti kita. Orang belum ada pengkutbah kayak sekarang. Belum ada Alkitab bahkan. Alkitab kan baru dikanonkan kan setelah masa era perjanjian baru. Jadi apa yang terjadi Bapak ibu? Begitu dia mendengar suara ini. Dia taati. Sangking cintanya sama suara ini. Tuhan itu ngomong apa saja diikuti. Bahkan yang saya kaget begini. Dia kan nantinya kemudian ke tempat yang kita tahu namanya Kanaan. Promise Land. Negeri perjanjian. Tahu Bapak ibu? Dia itu enggak tahu kalau itu Kanaan. Coba. Yang penting suaranya yang penting. Yang penting pribadinya ini. Bukan soal tempatnya. Bukan soal apa. Coba kalau lihat ayat 9 ini. Coba kalau lihat ayat 9 Bapak ibu. Nah karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu apa Bapak ibu? Dia enggak merasa milihnya. Di situ ia tinggal dikema dengan Isak dan Yaakub. Coba. Dia ada di Kanaan. Tapi dia enggak tahu kalau itu Kanaan. Makanya ketika Tuhan suruh keluar, keluar saja. Enggak pegangin itu. Pokoknya suara Tuhan jauh lebih penting dari sepadanya semuanya. Nah makanya orang ini memang betul imannya dibangun. Karena hubungan yang dasarnya kasih. Pertanyaan saya. Masihkah kita meluap dengan hal begini dalam hidup kita? Saya selalu cek. Saya itu masih meluap enggak kasih saya sama Tuhan. Sob kalau enggak iman saya legalistik nanti. Iman saya agamawi nanti. Iman saya tradisi nanti. Makanya tadi pagi saya berbicara. Orang yang tradisi selalu ada pada area kebiasaan. Kebiasaan terus. Enggak ada kesadaran yang kuat. Makanya karakternya enggak pernah berubah. Enggak tahu. Saya tanya begini Bapak Ibu enggak tahu. Saya yakin pasti bisa menangkap dan menjawab. Percaya enggak Tuhan kita pribadi. Yang setuju katakan amin. Tuhan kita pribadi. Kalau dia pribadi berarti dia bisa mendengar. Dia bisa berkata. Dia mau punya relationship dengan kita. Coba. Kita ini kalau punya anak Bapak Ibu. Punya anak ya. Saya punya anak. Satu kali. Anak kita ngomong begini sama kita. Pap. Papak itu punya masalah apa sih? Papak itu lagi kenapa? Lagi berat apa? Boleh enggak saya membantu Pak? Saya bisa memberi apa buat Papa? Supaya Papa itu masalahnya jadi ringan. Bapak Ibu kalau punya anak seperti ini. Tolong musiumkan. Ini makhluk langka di bumi ini Bapak Ibu. Iya dong. Kalau kita punya anak yang selalu punya relationship yang kuat dengan kita. Waduh. Hati Bapak itu kan. Hati Bapak kan buat anak. Enggak ada yang lain. Abram itu sangking cintanya sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca kejadian 22. Coba kita buka sebentar. Kejadian 22. Sebelum saya masuk yang terakhir. Kita selesai setelah ini fondasi Bapak Ibu. Jadi ini fondasi kita. Iman itu dibangunnya. Karena kita punya hubungan. Percayalah. Tuhan kita. Tuhan yang hebat. Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita. Tahu Bapak Ibu. Tuhan punya dua kekuatan yang tak terkalahkan. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Amen. Tapi dia juga Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan penuh apa Bapak Ibu? Kasih. Tapi Tuhan juga penuh apa? Kuasa. Kalau dia penuh kasih. Artinya dia mau menolong kita. Tapi dia punya kuasa. Artinya dia mampu tolong kita. Percayalah Tuhan mau tolong kita. Tapi juga Tuhan mampu tolong kita. Dia mampu tolong kita. Dia mau tolong kita. Dia mau tolong kita. Dia mampu tolong kita. Orang mampu tolong kita. Tapi mau enggak. Orang mau tolong kita. Tapi mampu enggak. Tuhan mau dan mampu. Jangan ragukan Tuhan yang seperti ini. Dia Tuhan yang luar biasa. Makanya kejadian 22 ayat yang pertama Bapak Ibu. Coba lihat 22 ayat pertama. Ini ujian. Dasar akan diuji. Makanya saya fokus. Dasar itu akan diuji. Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ini ujian dasar. Ujian basic. Ya berfirman kepada Abraham. Abraham lalu saudnya ya Tuhan. Enggak usah ayat seterusnya. Kita tahu ujiannya apa? Anaknya yang dia kasihi. Harus dikorbankan di Bukit Moria. Ini anak tersayang kan Bapak Ibu. Anak yang lahir bukan daging. Anak yang lahir karena perjanjian. Bayangkan Ishak itu tidak mungkin. Tapi mungkin. Makanya namanya tertawa. Arti nama Ishak tertawa. Tertawa itu begini. Gak mungkin tapi terjadi. Kalau gak mungkin terjadi kan kita ketawa. Ishak itu lahir dalam kondisi tidak mungkin. Abraham usia 100 tahun. Sarah 90 tahun. Coba ilmu kedokteran mana yang bisa nyambung? Sudah mati. Kandungannya kering. Tapi kalau Tuhan berkendak. Tidak ada kekuatan yang bisa menahan kekuatan Tuhan. Tuhan kita dasyat. Orang berkata mustahil Pak Rubin. Gak mungkin. Saya beritahu. Tuhan itu spesialis untuk yang tidak mungkin. Tuhan itu spesialis untuk yang mustahil. Yang mustahil punya spesialis Tuhan sendiri. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Tapi mungkin. Makanya Bapak Ibu dengar. Kalau ada nenek-nenek hamil. Jangan dihakimi. Sarah saja nenek hamil kok. Cuman kebangetan yang menghamili. Begitu kemudian Tuhan berkata. Bawa anakmu. No excuse. Saya beritahu. No excuse. Gak ada alasan apapun. Suara itu ditaati. Ketika diuji dasarnya. Di Gunung Moria. Pesos sudah diangkat. Saya beritahu. Itu kalau gak di stop sama surga. Ditancep mati Isaac. Itu tidak peduli. Yang penting hubungannya sama suara itu. Yang lain itu nomor sekian. Makanya kalau iman agamawi. Sorry ya. Selalu Tuhan jadi alat. Banyak orang imannya agamawi. Makanya suka memperlakukan Tuhan. Semua maunya Tuhan. Kalau iman hubungan gak. Suka diperlakukan Tuhan. Semua maunya Tuhan. Saya ulangi. Orang kalau imannya agamawi. Suka memperlakukan Tuhan. Semua maunya dia. Kalau orang imannya hubungan. Mau diperlakukan Tuhan. Semua maunya dia. Levelnya beda. Pertanyaan saya. Saudara hari ini datang. Apakah suka memperlakukan Tuhan. Semua maunya kita. Atau mau diperlakukan Tuhan. Semua maunya Tuhan. Beda level. Pak Chris gak ada ya disini ya. Pak Chris lagi gak ada. Enggak. Saya ngomong begini karena hati-hati saya ngomong. Pada level ini. Pada level ini. Dalam tanda peti. Ini ada Pak Aswin ya. Saya gak ngomong ngawur. Maksudnya bukan ngawur teologi ya. Dalam tanda peti. Dalam tanda peti. Dalam tanda peti. Pada level ini. Tau Bapak Ibu. Abram itu memberi inspirasi. Peristiwa Natal itu terjadi. Gambarannya ada disini. Sebab waktu Tuhan berkata stop. Begitu. Abram aku tahu hatimu. Setelah itu ada. Domba yang tanduknya. Tersanggut apa Bapak Ibu? Pelukar. Itu Raja Domba. Pada level ini. Abram memberi inspirasi. Natal terjadi. Oke. Bapak Ibu termasuk saya. Tahun Natal dari siapa? Sejarah. 2000 tahun yang lalu. Tapi saya beritahu. Abram tahun Natal bukan dari sejarah. Dari misteri. 4000 tahun ke depan. Adam ke Abram 2000 tahun. Abram ke Daud 2000 tahun. Daud ke Kristus 2000 tahun. 4000 tahun. Gambaran penyelamatan dunia. Sudah terjadi di peristiwa ini. Jadi ini level yang menginspirasi. Dimana kita lihat. Sorga memberikan anaknya. Lewat peristiwa ini. Yesus turun. Masih punya kasih? Terhadap dia. Percayalah. Tuhan mengasih kita. Amen. Oh iya. Kedengarlah saya itu berpikir begini. Ya ampun. Tuhan itu sebetulnya kan gak butuh saya. Siapa saya? Makanya saya itu kalau mulai sombong. Saya ngaca. Eh kamu itu siapa? Tuhan itu gak butuh saya. Tapi yang hebat Tuhan ingin saya. Sementara banyak orang butuh Tuhan. Tapi belum tentu Tuhan ingin Tuhan. Tuhan itu gak butuh kita. Tapi dia ingin kita. Inginnya itu karena hubungan. Makanya betul. Kalau Tuhan mencintai kita. Dia gak pernah ketakutan sama kita. Bapak ibu saya beritahu. Tuhan itu kasih free will di dalam kita. Kan punya potensi bayangkan. Saya selesai dengan ini. Bapak ibu orang itu diciptakan dengan free will itu punya potensi. Ini saya gambarkan. Waktu teritunggal rapat. Alah Bapak. Alah anak alah roh kudus. Saya gambarkan ini. Waktu kejadian 1 E26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar rupa kita. Roh kudus tanya begini. Bapak. Ini kalau manusia ditaruh free will di dalam dirinya. Kan bahaya. Punya potensi memberontak. Nanti kalau memberontak gimana? Kan kenyataannya memberontak. Saya gambarkan saja. Saya punya imajinasi. Yesus ngomong begini. Sama roh kudus. Nanti kalau mereka memberontak. Saya yang turun gantikan mereka. Sudah diantisipasi. Cinta itu memang aneh. Siapa sih kita? Tapi Tuhan sayang kita. Karena Tuhan memang sebetulnya gak butuh kita. Tapi ingin kita. Misal. Saya tuh gak butuh nasi. Sudah makan tadi. Tapi saya ingin nasi. Kan itu kedaulatan saya. Tuhan gak butuh kita. Tapi ingin kita. Makanya kita diingini. Kita diingini oleh Tuhan. Dan saya sadar. Cinta itu memang aneh. Saya tutup dengan ini. Agak aneh ini pernyataan. Cinta itu bukanlah cinta. Kalau orang tidak punya pilihan. Untuk tidak mencintai. Karena orang punya pilihan. Untuk tidak mencintai. Makanya itu disebut cinta. Kalau semuanya disertai. Punya pilihan untuk mencintai. Robot kita. Tuhan gak ciptakan kita robot. Tuhan ciptakan kita pribadi. Karena mau relationship dengan kita. Selamat menikmati dasar yang kuat. Dasar Yesus Kristus. Dasar yang iman. Karena hubungan yang kuat. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bagit berdiri bersama-sama. Di hadapan Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Mari angkat kedua tangan. Di hadapan Tuhan. Akui bahwa dia Tuhan penguasa kita. Haleluya. Engkau lah Tuhan. Yang di depan. Yang di depan. Yang di tengah. Yang di belakang. Mari serukan. Raja. Dia dasar kita. Kau berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Haleluya. Haleluya. Teriakan engkau lah Tuhan. Jangan goya. Jangan takut. Punya kesadaran akan Tuhan. Jangan sadar akan masalah. Sadar akan Tuhan. Engkau lah Tuhan. Engkau lah Tuhan. Dia Raja. Engkau lah Raja. Kau berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Perlu sekali lagi. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Berdu. Haleluya. Taruh tangan di dada Bapak Ibu semua. Jadikan ini tindakan doa. Karapa sedek. Lutut yang goya. Tegaklah kembali. semangat yang patah, kuatlah kembali jangan hanya sadar masalah terus sadarlah akan kebenaran sadarlah bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita dimanapun kita berada 24 jam bangun kesadaran waktu kita sendirian kita sadar bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat hari ini yang lemah dikuatkan hari ini yang jatuh diangkat kembali firman Tuhan terpatri di hati kita memerdekakan setiap kita dalam nama Tuhan Yesus haleluya, mari katakan silahkan duduk, God bless you kita berdoa sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku untuk kita memberikan persembahan terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini, kami sungguh mengucap syukur firman Tuhan sudah menguatkan setiap kami, terima kasih untuk hambamu Bapak Pendeta Robin Ong yang sudah menjadi berkat buat setiap kami doa kami Tuhan, kau selalu menyertai hambamu, memberikan hikmatmu dan urapanmu, dimanapun kau mengutus hambamu, sehingga hanya namamu saja Tuhan yang boleh dimuliakan dan saat ini kami sungguh bersyukur kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan korban syukur persembahan kami, biar apa yang hendak kami berikan ini semuanya menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan terpucilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya amin. Sambil Bapak Ibu memberi persembahan, kami mengundang bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan penyerahan anak bisa maju ke sebelah kirimimbar Tuhan Yesus memberkati biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkena dalam perbuatanku dan perkataanku ku sembah kau Tuhan selalu aku mau bernyanyi setiap hari bersyukur buat nafas yang kau beri dari pagi hari hingga datang malam ku sembah kau Tuhan selalu selalu hidupku ku sembah kau Tuhan selamanya selalu hidupku ku sembah kau Tuhan selamanya biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkena dalam perbuatanku dan perkataanku ku sembah kau Tuhan selalu aku mau bernyanyi setiap hari dan bersyukur buat nafas yang kau beri terima kasih Hari hingga datang malam ku sempatau Tuhan selalu Selalu hidupku ku sempatau Tuhan selamanya 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 Ku sempatau Tuhan selamanya Selalu hidupku ku sempatau Tuhan selamanya Ku sempatau Tuhan selamanya Ku sempatau Tuhan selamanya Terima kasih Bapak buat hari ini kami boleh datang ke hadiratmu Tuhan Untuk berbakti, memuji, membesarkan namamu Tuhan Terima kasih juga Tuhan buat berkat firman yang telah disampaikan Tuhan Kami mau lebih hari lebih mengasih Engkau lagi Tuhan Meletakkan dasar yang benar Tuhan Bagaimana Engkau mengasih kami Dan bagaimana kami harus mengasih Engkau Tuhan Terima kasih Bapak Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan Kami percaya Tuhan Campur tanganmu menyertai setiap kami Tuhan Dalam pekerjaan kami Dalam studi anak-anak kami Dalam setiap kehidupan kami Tuhan Kesehatan kami Tuhan Kau curut-curut campur Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Kuralama Shikara Lamara Lamara Sedara mari kita angkat tangan kita, kita buka tangan kita Kuralama Shikara Lamara 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 Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang setia buat kami Kiralah Mara Lamara Dan sekarang sidang jemaat yang terkasih Pulanglah dalam damai sejahtera Dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapak Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Serta persekutuan dengan roh kudus Yang selalu menyertai kita sekalian Mulai dari sekarang sampai Maranatha Kristus datang kembali Mari dengan percaya bersama-sama kita katakan Amin Terima kasih